selamat menikmati yang pertama, babul kalam apa yang dimaksud dengan kalam? al kalamum walakdul murokabul mupidu bilwati kalam adalah ucapan yang tersusun dari sebagian hurufi jaya yang murokab, yakni tersusun dari dua kalimat atau ubih yang mupid, yakni dapat dipahami dengan jelas dan wadok, yakni disengaja pengucapannya atau memakai bahasa Arab kama kalanya? kalamumum lakdul murokabul mupid bilwati inah wudayaji uwayupid kalam itulah pat murokab dan mupid dan wadonah wudayaji uwayupid bilwati tersusun dari tiga kalimat namanya kalimah jila dengan dia kemudian, ada berapakah syarat kalam itu? ada empat, satu, lafat, dua murokab, tiga, mupid, empat wadol apa pengertian lapan? aswawutul mushtamil wa'ala badil hurufi hija'iyyati lafab lapad adalah ucapan yang tersusun dari sebagian hurufi jaya'iyah kama kalah? ma'ru' eh, al-labdu suwatu syamilu nil-arufi minata hajimut lakon fatarifi lapad itu ucapan mencakup dari hurufi jaya'iyah kau harus mengerti apa pengertiannya murokab? murokab adalah ucapan yang tersusun dari dua kalimat atau lebih contoh ma'zaidun kama kalah? ma'ru' kibam min kilmatain fa'aqtaro tarqi ba' isna diwada angkal miro' tersusun dua kalimat atau lebih itulah murokab ngajila yang gigi apa pengertiannya murokab? ma'afada fa'idatannya sunuh sukutu alaiha minal mutakalimi wa' sami'i alaiha mupit mupit adalah ucapan yang dapat dipahami yang dianggap bagus diam atau tidak melanjutkan ucapan tersebut baik dari mutakalim atau pendengar kama kalah wa' ma'afada ma'anahu mupidu ha'itu sakats wa'ilun layazidu yang memberi kaedah dengan sempurna itulah murokab kama'zaidun contohnya kemudian apa pengertiannya wadok? wadok memiliki dua pengertian pertama al-quasdu artinya di semajah dengan demikian ucapan orang mengigau tidak termasuk wadok dua al-arabi artinya menggunakan bahasa Arab dengan demikian bahasa asing selain Arab seperti bahasa Turki Barbar Indonesia dan lain-lain tidak termasuk wadok ada berapa jumlahnya kalimat? ada tiga satu kalimat isim artinya kata benda atau sifat dua kalimat fi'il artinya kata kerja tiga kalimat huruf artinya kata sambung kama'kalanya lismin wa fi'il lintumah harfi tangkosim wahadih kala tuha'iyal kalim isim fi'il huruf yang mengandung mana itulah pembagian kalam namanya ya terus apa yang dimaksud dengan kalimat fi'il? itu kalimat isim kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya yang tidak disertai dengan salah satu zaman yang tiga zaman madihal dan istiqbal secara wadok ada berapa jumlah ciri kalimat isim versi jurumnya? ada lima satu beri'rof jer dua bertanwin tiga kemasukan alif dan lam empat kemasukan huruf jer lima kemasukan huruf kosam kama'kalanya? fal ismu bitanwini wa khobdi urib wa harfi khobdi wa bilami wa alif tanda is lima jer tanwin alif lam kemasukan huruf jer dan huruf kosam ada berapa jumlah ciri kalimat isim versi altyah? ada lima satu beri'rof jer dua bertanwin tiga jatuh setelang huruf nida atau munada empat ber'al lima musnad ilah kama'kalanya? biljar ri wa tanwin wa nida wa al wa musnadil ismi tam yizun haswal tanda is lima jer tanwin al nida dan musnad ilah contoh fa'in mudada kemudian apa yang dimaksud dengan tanwin? nun yang mati yang berada pada huruf akhir kalimat isim ada dalam ucapannya tetapi tidak ada dalam bapadnya huruf jer peksi jurumia ada berapa? ada sembilan sebetkan min ilah an ala fir ba ba ka lam min ilah an ala fir ba ba ka lam min ilah an ala fir ba ba ka lam itu semuanya adalah huruf jer jadilah dirimu santri berpelajar lalu huruf jer versi alpiyah ada berapa? ada 20 min ilah hata khala hasya ada fi an ala mud mdu rub li kai wa tak kabila ala mata sama kalanya ha ka huruf aljari wa ya min ilah hata khalaha sha'ada fi an ala mundur bala muka i wawata wal kaf wal baw la al la mata ada berapa jumlah huruf kosan? ada tiga bi ta wan hu billahi tallahi wallahi apa yang dimaksud dengan kalimat piya? kalimatun dalats ala ma'na fi nafsi ha itu kalimat fi kalimat fi adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya yang disertai dengan salah satu zaman yang tiga secara wadok ada berapa tanda-tandanya kalimat fi'il? ada empat satu contohnya apa yang dimaksud dengan kalimat huruf? kalimatun dalats ala ma'na fi khairi ha kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti pada yang lainnya atau jika disatukan dengan yang lainnya seperti ila kehal apakah alam tidak fidi atau dalam sama kolak wal harfu lam yashulah alamah ilang tifa qabulih alamah huruf adalah kalimat tanpa tanda dari kalimat isim dan fi'il juga ya selanjutnya babul iqram apa yang dimaksud dengan iqram? al-iqram satu iqram rofa dua iqram naswab tiga iqram jer empat iqram jazm makalanya asam mu'arb atum patu tab rof nanas bun wakul jazm wajar macamnya iqram itu empat jumlahnya rofa naswab jazm jazm keempatnya Iqrob yang masuk pada kalimat isim, ada berapa jumlahnya? Ada tiga Satu, Iqrob ropa, contohnya Ja'ad Zaidun Dua, Iqrob nasob, contohnya Ro'aytu Zaidan Tiga, Iqrob jer, contohnya Marortubi Zaidin Kemudian, Iqrob yang masuk pada kalimat piil, ada berapa? Ada tiga Satu, Iqrob ropa, contohnya Ansuru Dua, Iqrob nasob, contohnya Lian Yansuro Tiga, Iqrob jazem, contohnya Lian Yansur Kemudian, Iqrob jer, hanya masuk pada kalimat isim Iqrob jazem, hanya masuk pada kalimat piil Kama kolanya? Wakullu, kairo jazmi fiil asmayako Wakullu, wafil fiile wal khabdum tanah Selain jazim, Iqrob isim semua Dan selanjutnya, Iqrob fiil semua Kemudian, Babul Ma'rifat Alamatul Iqrob Ada berapa? Tandanya Iqrob ropa? Ada empat Satu, Doma, contohnya Ja'ad Zaidun Dua, Wawu, contohnya Ja'ad Zaiduna Tiga, Alif, contohnya Ja'ad Zaidani Empat, tetapnya Nun Contohnya, Yaf'alani, Taf'alani, Yaf'aluna, Taf'aluna, Taf'alina Kama kolanya? Wafil uli ruf'i minha doma tun wawun alif Kadha ka nunatabitun lamun hadif Tanda-tanda Iqrob ropa ada empat Doma, Wawu, alif dan nun yang keempat Doma menjadi tanda bagi Iqrob ropa Bertempat pada berapa tempat? Empat tempat Satu, Isimu Prad Contohnya Ja'ad Zaidun Dua, Jama Taksir Contohnya Ja'ad Abudu Tiga, Jama Mu'ana Salim Contohnya Ja'ad Tilhindatu Empat, Fi'ilmu Dore Yang tak bertemu dengan Syai'un Contohnya, Ansuro Halidun Al-Muhtajah Kama kolanya? Wadomu, Bismimu Pradimka Ahmadu Wajami, Taksirinka Ja'ad Abudu Wajami, Taknisinka Muslimatin Wakulli, Fi'ilmu, Rabin, Kayati Ya, Udah Apa yang dimaksud dengan Isimu Prad? Ma Laisa Musanan Wala Majumu'an Wala Mulhaqun Bihima Wala Minal Asma'il Khomsati Lafad yang bukan Tasniyah Bukan Jama' Bukan Mulhaq dari keduanya Dan bukan pula dari Asma'il Khomsah Isim-isim yang lima Apa yang dimaksud dengan Jama'at Taksir? Ma Taghoyaro Ambinai Muprodihi Lafad yang berubah dari bentuk Muprodnya Kemudian, Apa yang dimaksud dengan Jama'amu Anas Salim? Ma Jumi'a Bi Alifin Watain Mazida Tainit Lafad yang dijamakan dengan memakai alif dan tak tambahan Kama kolanya? Wa Kullu, Ma Jumi'a Bi Tawa Alif Ma Zida Tainit, Jamu Tanitin Urib Yang dijamakan alif dan tak tambahan Jama'amu Anas Salim Coba hafalkan Kemudian, Apa yang dimaksud dengan Fi'ilmu Dorek? Ma Dalla'ala Hadatin Yaqbalul Hala Wal Istiqbala Lafad yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi Berlangsung dan yang akan datang Wa Wawu, Menjadi Tanda bagi Irobropa Bertempat pada berapa tempat? Empat tempat Berapa? Buat tempat Satu 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 Jama'amu Dakar Salim Contohnya Ja'a Zaiduna Dua, Asma'ul Hamsah Contohnya Ja'a Abuka Ya Kemudian, Apa yang dimaksud dengan Jama'amu Dakar Salim? Al-Afdu Dalu'ala Jama'ayatin Biwawin Wanunin Fi Akhirihi Fi Halata Raf'i Wayain Wanunin Fi Halata Nas Biwal Jari Rapat yang menunjukkan makna Jama'a banyak dengan memakai alif dan nun pada huruf akhirnya Bila dalam keadaan rofa' dan menggunakan iya dan nun bila dalam keadaan naswab dan jir Nama kalanya Wal-Wawu, Fijam Idhukuri Salimi Kaswalihunahum ulul makarimi Kama'atas pun hamsatil asma'i Wahyallati takti alalwila'i Wawu, Jadi Tanda bagi Irobropa Pada Jama'amu Dakar Isim yang lima Abun Ahun Hamun Wakuwadu Jaro Kulumu Dopan Wukro dan Muka Baro Kemudian Alif menjadi Tanda bagi Irobropa bertempat pada berapa tempat? Satu tempat Isim Tasniyah Contohnya Aja'ad Zaidani Apa yang dimaksud dengan Isim Tasniyah? Madala'alatna ini Bilifin Wanunin Fi Akhirihi Fi Halata Raf'i Wayain Wanunin Fi Halata Nas Buwal Jari Rapat yang dijak Isim Tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua Dengan memakai alif dan pada huruf akhirnya Dan pada huruf akhirnya Yaitu Bila Dalam Keadaan Ropa Dan menggunakan Iadanun Bila Dalam Keadaan Nasub dan Jer Nun menjadi Tanda bagi Irobropa bertempat pada berapa tempat? Satu tempat Yakni Fi Ilmu Dore yang bertemu dengan Syai'un A. Alif Damir Tasniyah seperti Yaf'alani Taf'alani B. Wawudomir Jama seperti Yaf'aluna Taf'aluna C. Yang Mu'anasah Muhutoba seperti Taf'alina Kalimat tersebut dinamakan Af'alul Khamsah Sama kalanya B. Wawudomir Jama seperti Yaf'aluna Taf'aluna C. Halim Tasniyah C. Halim Tasniyah Sama kalanya Patah menjadi tanda bagi Irob Nasob bertempat pada berapa tempat? Tiga tempat, satu isi mukrod, contohnya Marortu Ra'aitu Zaidan, dua Jamataksir, contohnya Ra'aitul A'budha, tiga Fi'il Mudore, yang kemasukan Amil Nawasib, dan murup akhirnya tidak bertemu dengan Syai'un, contohnya Lamiansyur. Ya, kemudian Alif menjadi tanda bagi Irob Nasob bertempat pada berapa tempat? Satu tempat, yakni Asma'ul Khamsah, contohnya Ra'aitu Abaqa, wakhoqa, wakhamaka, wafaka, wadamalin. Kasroh menjadi tanda bagi Irob Nasob bertempat pada berapa tempat? Satu tempat, yakni Jamamu Anasalih, contohnya Ra'aitu Muslimatin. Sama kalanya? Kemudian, yak, menjadi tanda bagi Irob Nasob bertempat pada berapa tempat? Dua tempat, satu isim tasmiah, contohnya Ja'azzaidaini, dua Jamamu Anasalih, contohnya Ra'aitu Muslimina. Sama kalanya? Wan Nasob bilismilladiqatuniyah, wajam'i tadkirim muswahim biyya, ya jadi tanda Nasob bagi Takmiah, dan Jamamu Anasalih, Tidak Salah. Membuang nun menjadi tanda bagi Irob Nasob bertempat pada berapa tempat? Satu tempat, yakni Asma'ul Khamsah, contohnya Ayya'alama. Kamu akolanya? Irobjer memiliki berapa tanda? Tiga tanda, satu kasroh, contohnya marortubizaidin, dua ya contohnya marortubizaidainit, tiga fatha, contohnya swallaitu vimasajida Ya, sama kolanya? Tandanya irogir itu ada tiga fatha dan harga fatha yang ketiga Kasroh menjadi tanda bagi irogir Bertempat pada berapa tempat? Tiga tempat, satu isim muprok, contohnya marortubizaidin, dua jama taksir, contohnya masyaitu fituruki, tiga jama muwana salim, contohnya dahabtu illa syajaroti Sama kolanya? Wafid bi kasrimi, aminal asma urifi rofi'i bidomi haytuyansuarif Semua isim rohpanya dengan doma ketihika mensuarif jernya dengan fatha Oke, kemudian ya menjadi tanda bagi irogir bertempat pada berapa tempat? Tiga tempat, satu fi'il mudare yang sahih, eh satu fi'il mudare Satu asma ulhomsa, contohnya Ru'aytu marortubi abika wa'akhika wa'akhika wa'amika wa'afika wa'adimalin Dua isim tasmiah, contohnya Jalastu filbaytaini Tiga jaman muwana, jaman muwana dakar salim, contohnya Masya itu fi'il pasmal, marortubi za'idainal muslimina Sama kolanya? Yang jat, yat jadi tanda jer pada tiga tempat Teruslah kau belajar dengan semangat Patah, menjadi tanda bagi irogir bertempat pada berapa tempat? Satu tempat, yakni Isimukoi romun syuarif, contohnya marortubi ahmada Irogir jajam, memiliki berapa tanda? Dua tanda, satu sukun, contohnya lamiansur Dua membuang, contohnya lamiaf'ala lamiarmi Ya, sama kolanya Wal jazmu fil af'ali bisukuni awhatfi harfi'in latin awnunni Jazm punya dua tanda, satu sukun, membuang murfi'laten membuangun Sukun, menjadi tanda bagi irogir jajam Bertempat pada berapa tempat? Satu tempat, yakni fi'il mudoreh yang sohya akhir Contohnya, lamiansur Sama kolanya? Sukun, jadi tanda Sukun, tanda bagi fi'il sohya akhir Teruslah belajar sampai engkau mahir Ya, yang terakhir Membuang, menjadi tanda bagi irogir jajam Terbagi menjadi berapa bagian? Dua Satu, membuang dengan cara membuang huruf ilat Yang bertempat pada fi'il af'alqam sah Eh, fi'il mudoreh mutal akhir Contohnya, lamiaf'ala, lamiaf'ala, lamiaf'u, lamiaf'sha Yang kedua? Dua, fi'il mudoreh yang membuang huruf ilat Yang bertempat pada af'alqam sah Yang bertempat pada fi'il af'alqam sah Yang kedua, membuang huruf ilat Membuang huruf ilat Membuang huruf ilat Membuang huruf Membuang huruf Membuang huruf su'il Membuang huruf nun yang bertempat pada fi'il af'alqam sah Contohnya, layaf'ala, lamiaf'alu, 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 lamiaf'alik Sama kolanya? Membuang tandanya af'alqam sah Membuang huruf ilat Itu tandanya bagi fi'il yang mutal huruf akhirnya Membuang huruf itu jadi tanda Jazm bagi fi'il lima yang ternama Ya'niyaf'alani juga taf'alani Serta lafad af'aluna, taf'aluna Dan lafad af'alina yang sangat mudah Terkenal dengan nama af'alqam sah Alhamdulillah, saudari Kesya ya Telah menghatamkan tasmih Jurumnya Jodh 1 dengan lancar Semoga ilmunya bermanfaat Amin Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih